Fir, tolong ambilkan ponselku, aku menyuruh Safira saat suara ponsel tidak mau berhenti Soni hinum, Safira memperlihatkan layar ponsel padaku Aku yang tengah nyetir menyuruh Safira untuk mengangkat panggilan dari adik iparku itu dengan membesarkan volumenya Mbak, cahaya kabur dari rumah Apa? Aku mengerem mendadak, mendengar suara panik dari Soni Kenapa bisa kabur, Soni? Ujarku, seraya mengurut kening Aku mengambil ponsel dari Safira, langsung bicara pada Soni mengenai cahaya Aku juga tidak tahu, Mbak, aku dan Mama baru sampai rumah, tiba-tiba dapat kabar itu dari Mas Sandi Sekarang aku lagi nyari nih, di sekitar kompleks, nanya-nanya sama tetangga juga Kiranya ada yang lihat, Mbak bantu doa ya, agar cahaya bisa segera ditemukan Doa sih doa, Son, tapi hatiku jadi tidak tenang ini Ya sudah deh, aku ikut nyari juga, ujarku mengakhiri panggilan Aku menoleh pada Safira yang mengedikan bau Sepertinya memang sulit untukku lepas dari anak itu Yang jadi pertanyaan aku, kemana orang tuanya Sampai anak itu bisa pergi tanpa mereka ketahui Tidak mengunci pintukah? Tidak diawasi? Mereka asik dengan dunianya? Dasar tidak pecus Ponsel kembali berbunyi Saat aku hendak melajukan mobil Dan kali ini, dari Mawar berduri Apa? Cahaya kabur, dia mencarimu Puas kamu sekarang Karena sudah membuat anak itu jadi pembangkang Belum juga aku menyelesaikan kata pertama Mawar sudah nyerocos dengan seenaknya Aku menjauhi ponsel Lalu kembali menempelkannya pada telinga Saat dia berhenti bicara Aku tidak peduli Kataku pelan, tapi jelas Apa katamu? Tidak peduli Dasar wanita ular Selama ini, kamu cuma pura-pura sayang pada dia Mas, dengar Ini istrimu Masa dia bilang Tidak peduli pada Cahaya Berarti selama ini Dia tidak sayang pada anak kita Mawar mengadukanku pada suaminya Anak kita Sejak kapan? Kata itu dia siapkan Pintarlah dia dalam bertutur kata Mencari perhatian suaminya Namun, aku tidak mempermasalahkan Jika Mas Andi marah Toh, kami memang sudah tidak sejalan lagi Berhenti berteriak Mawar Fokus mencari Cahaya Bukan terus nyerocos tidak jelas Kamu pikir Anak itu bisa keluar dari tenggorokanmu Jika kamu terus bicara Aku mengulung senyum Saat mendengar suara Mas Andi menyahut Rupanya mereka memang benar-benar sedang panik Bukan mereka saja Aku pun sebenarnya sama Apalagi selama ini Cahaya yang tidak pernah keluar dari rumah Tanpa didampingi Membuatku khawatir Akan keadaan anak itu Aku mematikan sambungan telepon sepihak Lalu kembali menjalankan mobil Bukan ke toko perhiasan Tapi ke kawasan perumahan Di mana Mas Andi berada Bagaimanapun Aku memiliki perasaan kasih Pada anak itu Takut Jika terjadi apa-apa di luar sana Num Kamu mau ke rumah Sandi Tanya Safira Saat tahu arah jalan yang aku lewati Tidak Hanya ingin mencari cahaya di sekitar sana Kamu terlalu baik Num Aku belum tentu bisa seperti itu Jika dihadapkan pada masalah yang sama Mungkin aku akan abai Dan memilih menyenangkan diri Daripada ikut mencari anak tiri Yang melarikan diri Yakin Tidak akan peduli Aku rasa Semua ibu yang dekat dengan anak tirinya Pasti tidak akan setegak itu Fir Apalagi kamu seorang guru sekolah Anak orang yang tidak ada hubungannya saja Kita sayangi Apalagi anak tiri kan Aku memang marah dan benci pada orang tuanya Tapi cahaya tidak tahu apa-apa Apalagi keadaan dia yang seperti itu Membuatku tidak tegak Untuk ikut membencinya Ujarku panjang lebar Dengan mata kesana kemari Memperhatikan setiap jalanan yang aku lewati Berumahan tempat tinggal Mas Andi Tinggal beberapa meter lagi Tapi aku belum menemukan cahaya Hingga akhirnya Mataku mengenali postur tubuh seseorang Aku menghentikan mobil Tepat di seberang kang kecil Dimana ada seorang gadis Yang tengah duduk selonjoran disana Fir Itu cahaya Ucapku Membuat Safira melihat ke arah telunjukku Oh ya ampun benar Yuk kita turun Aku menggelengkan kepala Menghentikan pergerakan Safira Yang sudah hendak membuka pintu mobil Kenapa Kamu mau menelepon mawar Aku kembali menggelengkan kepala Kamu saja yang bawa dia pulang Aku Ujar Safira Menunjuk dadanya Ya Pujuk dia untuk pulang ke rumah Berikan pengertian Jika aku memang tidak bisa lagi Dia temui Dia harus bisa tanpa aku Fir Jika sekarang aku turun Dan mengambil dia Bukannya mau pulang ke rumah Tapi dia akan semakin lengket Dan susah untuk bisa dariku Aku mohon Bantu aku untuk bawa dia pulang Aku menangkupkan kedua tangan di dada Dengan tatapan mengibah Apaan sih Pakai mohon-mohon segala Tentu saja aku mau Ya sudah Aku turun ya Aku mengangguk Seraya mengatakan terima kasih Pada temanku itu Safira berlari kecil Menyeberangi jalan Untuk bisa sampai Dimana cahaya berada Wanita cantik Berusia 30 tahun itu Langsung berjongkok Di depan cahaya Lalu mereka saling berpelukan Aku melihat Safira tengah berbicara Layaknya seorang guru Yang tengah membujuk Anak didiknya Sesekali Tangan Safira Mengusap Wajah cahaya Kemudian menangkup Wajah putri Dari suamiku itu Lima menit sudah berlalu Tapi mereka masih Berada di sana Tanpa ada tanda-tanda Akan pergi Namun Di menit kelima belas Akhirnya cahaya Mau berdiri Safira berhasil Dia menghentikan taksi Lalu pergi Membawa cahaya Di sini Aku bisa Bernapas lega Meskipun bukan aku Yang membawa pulang Setidaknya Cahaya kembali Dengan keadaan Baik-baik saja Dan sekarang Aku melanjutkan Perjalanan Untuk pergi Ke toko perhiasan Semuanya jadi Lima puluh juta Kak Mau dibelikan lagi Modelnya bagus-bagus Loh Ujar penjaga Toko perhiasan Aku menggelengkan Kepala Tidak mbak Lain kali saja Tunggu sebentar Kak Saya ambilkan Uangnya dulu Aku mengangguk Berdiri Seraya melihat-lihat Perhiasan Yang berjejer Indah di dalam Etalase Toko ini Cukup ramai Untungnya Pelayan toko Tidak hanya Ada satu Jadi Aku bisa dengan cepat Menjual perhiasanku Tanpa harus Menunggu yang lain Tatapan tidak menyenangkan Aku dapatkan Dari pengunjung lainnya Dengan melirik Sinis ke arahku Dua wanita Yang tengah memilih Perhiasan Saling berbisik Satu sama lain Mungkin mereka Tengah membicarakanku Mengira aku bangkrut Karena harus Menjual seluruh Barang pribadi Khusus wanita itu Kak Ini uangnya Ini notanya Terima kasih banyak Kakak Aku memaksakan Tersenyum Lalu keluar Dari toko Perhiasan itu Setelah memastikan Uang yang aku punya Masuk dengan Sempurna Kedalam tas Ini uang terakhir Yang aku punya Untuk membayar Pengacara Mudah-mudahan Perjaraanku Berjalan lancar Agar aku Tidak harus Mengeluarkan Uang banyak Untuk membayar Devano Habis jual Perhiasan Iya mbak Ihh Tenggorokanku tercekat Saat menyadari Siapa yang bertanya Wajahku terasa Memanas Melihat dia Yang tersenyum Seraya Menelengkan Kepala Vano Kamu ngapain Disini Tanyaku Sembari Menegakkan tubuh Menutupi Rasa kaget Habis Beli Perhiasan Buat mama Eh Kebetulan Ketemu klien Sekaligus Mantan pacar Bagaimana Kabar Mantan pacar Aku meremas Kertas notah Dengan pandangan Kesembarang arah Rasanya Aku ingin lari Dan masuk Kedalam mobil Untuk bisa Terbebas Dari rasa Canggung ini Ah Menyebalkan Jika dia keluar Dari dalam Toko Perhiasan Yang sama Itu artinya Dia tahu Dong Aku menjual Perhiasan Astaga Mana tadi Aku ngakunya Belum Ngambil Uang Eh Sekarang Malah ketahuan Jual Perhiasan Sial Banget Hari ini Ketemu Mantan Bukannya Dalam Keadaan Suka Cita Malah Penuh Dengan Derita Cerai Lagi Kasusnya Kok Malah Bengong Ujar Devano Mengibaskan Tangan Di depan Wajahku Aku Mengerjapkan Mata Beberapa Kali Lalu Memaksakan Tersenyum Tidak Apa-apa Aku Hanya Sedikit Haus Saja Haus Ada cafe Yang Estetik Di Sekitar Sini Mau Ngopi Dulu Aku Juga Ingin Membicarakan Soal Perceraianmu Aku Tidak Langsung Menjawab Menimbang Antara Menolak Dan Menyetujui Jika Jika Menolak Rasanya Tidak Enak Apalagi Dia Sudah Dengan Senang Hati Mau Membantuku Dalam Urusan Perceraian Tapi Jika Menerima Apa Nanti Dia Tidak Akan Membahas Masalah Kami Gimana Num Tanya Devano Lagi Boleh Tapi Hanya Untuk Membicarakan Perceraian Ku Ya Ya Iyalah Masa Membicarakan Tentang Kita Aku Tersenyum Kaku Kami Pun Berjalan Beriringan Menuju Cafe Yang Jaraknya Tidak Jauh Dari Toko Perhiasan Tadi Satu Gelas Kopi Susu Dan Satu Gelas Jus Alpukat Sudah Tersaji Di Atas Meja Aku Dan Devano Duduk Berhadapan Namun Belum Ada Pembicaraan Sudah Punya Anak Tanya Devano Membuka Percakapan Sudah Usianya Lima Tahun Jawab Kusingkat Kenapa Tidak Menuntut Harta Konogini Bukannya Nanti Kamu Akan Membutuhkan Itu Untuk Anakmu Aku Mendesah Panjang Sebenarnya Iya Tapi Prosesnya Akan Sangat Panjang Jika Aku Menuntutnya Sedangkan Yang Aku Mau Perceraian Ku Dan Mas Sandi Akan Selesai Secepatnya Tidak Apa-apa Hak Asuh Anak Lebih Penting Dibandingkan Harta Konogini Aku Yakin Masih bisa Menghidupi Anakku Dengan Penghasilanku Ujarku Akhirnya Apa Pekerjaanmu Sekarang Aku Menggelengkan Kepala Seraya Menggigit Bibir Aku Belum Memiliki Pekerjaan Itu Akan Menjadi Senjata Lawan Untuk Mengalahkanmu Tentang Hak Asuh Anak Gimana Kalau Kita Sedikit Ubah Prosesnya Agar Kamu Bisa Mendapatkan Hak Asuh Anak Tanpa Harus Berdebat Di Meja Hijau Caranya Kataku Tidak Mengerti Devano Menyeruput Kopinya Lalu Pandangan Pria Itu Kembali Fokus Padaku Aku Pun Melakukan Hal Yang Sama Jus Alpukat Bisa Menyejukkan Tenggorokanku Tapi Tidak Dengan Hati Pikiranku Bertambah Ruwet Apalagi Proses Perceraian Yang Pastinya Akan Sangat Memakan Waktu Kamu Punya Bukti Perselingkuhan Suamimu Punya Saksi Jadikan Itu Alat Untuk Dia Mengurungkan Niat Mengambil Anakmu Aku Tidak Paham Fan Ranum Perselingkuhan Bisa Dipindadakan Dua Orang Yang Berperan Dalam Hubungan Gelap Bisa Masuk Penjara Bersamaan Jika Pasangan Sah Melaporkannya Suamiku Sudah Menikah Dia Terikat Hubungan Yang Sah Di Mata Agama Tapi Tapi Di Mata Hukum Tidak Di Mata Hukum Kamulah Yang Sah Terus Aku Harus Gimana Tanyaku Lagi Aku Memang Sangat Buta Hukum Tidak Mengerti Tentang Pidana Dan Sebagainya Dan Disini Devano Menjelaskan Dengan Detail Bagaimana Proses Pengadilan Dalam Memutuskan Suatu Berkara Untuk Berjeraian Mungkin Akan Berlangsung Cepat Jika Di Antara Aku Dan Mas Sandi Tidak Saling Tuntut Hak Asuh Anak Maupun Harta Gono Gini Namun Devano Menyuruku Untuk Melaporkan Mas Sandi Dan Mawar Dengan Kasus Perselingkuhan Dan Persinaan Dengan Begitu Mas Sandi Yang Sudah Pasti Terjerat Hukum Akan Memintaku Untuk Mencabut Laporannya Kamu Suruh Dia Untuk Tidak Menuntut Hak Asuh Anak Jika Ingin Kamu Mencabut Laporannya Nanti Aku Akan Buatkan Surat Perjanjian Hitam Di Atas Putih Agar Ada Bukti Jika Di Lain Waktu Dia Tetap Ingin Mengambil Anak Tutur Devano Ini Seperti Ancaman Ya Fan Bisa Dibilang Begitu Kamu Dan Dia Sama Sama Punya Kelemahan Tapi Posisi Mereka Lebih Tersudut Si Jadi Aku Sangat Yakin Mereka Akan Mau Dengan Tawaran Ini Masuk Penjara Loh Siapa Yang Bersediakan Aku Memijit Pelipis Dengan Tatapan Pada Gelas Berisikan Jus Yang Tinggal Setengah Rumit Rasanya Aku Ingin Pingsan Dan Bangun Setelah Semua Masalah Selesai Jangan Terlalu Dipikirkan Nikmati Saja Prosesnya Aku Akan Dampingi Kamu Hingga Berhasil Menyandang Single Mom Tenang Saja Free Tanpa Bayaran Aku Membulatkan Mata Pada Pria Yang Tersenyum Penuh Makna Kamu Tahu Gak Num Tadi Saat Aku Mengantarkan Cahaya Ke Rumah Sandi Dia Sedang Marah Marah Sama Istrinya Masa Fir Terus Terus Gimana Reaksi Mereka Saat Kamu Yang Bawa Anaknya Seneng Sampai Bilang Makasih Beberapa Kali Oh Iya Num Sandi Minta Aku Buat Pujuk Kamu Agar Tidak Menggugat Cerai Ke Pengadilan Dia Bilang Dia Sangat Mencintai Kamu Di Depan Istrinya Loh Dia Bilang Kayak Gitu Dasar Tidak Punya Perasaan Tuh Bapak Bapak Ujar Safira Terkekeh Ah Paling Juga Hanya Pencitraan Dia Mah Mana Mau Aku Balik Lagi Kesana Kapok Kami Tertawa Bersamaan Membicarakan Calon Mantan Suamiku Itu Sepulangnya Dari Pertemu Dengan Devano Entah Kenapa Pikiranku Terasa Ringan Kesediaan Dia Untuk Menampingiku Hingga Sidang Selesai Membuat Tumpukan Beban Di Pundak Perlahan Terasa Menghilang Aku Optimis Jika Perceraian Ku Akan Berjalan Dengan Lancar Meskipun Nanti Akan Ada Drama Penolakan Dari Pihak Mas Sandi Bersambung Terasa 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 Terasa